Halo semuanya, Mas Benggolis OneZone Sebelumnya kita udah bahas ya Unboxing Infinix GT20 Pro Smartphone termurah saat ini yang pake Dimensity 8200 Ultimate Nah, di video ini Gue bakalan share ke kalian pengalaman gue Selama pake hape ini Apa yang menarik dari hape ini Dan apa yang perlu diperhatikan sebelum kalian Membeli hape ini Jadi biar gak nyesel ya, langsung aja Mari kita bahas dan let's go Oke, baik Jadi buat yang belum tau nih Jadi GT Series ini tuh adalah Lini produk unggulannya Infinix Yang mengedepankan performa Dan pendapat gue sendiri bisa dibilang Hape ini adalah hape gaming Dengan harga yang terjangkau Sebelum kita bahas detailnya Mari kita bacakan dulu ya spek dari hape ini Hape ini sudah menggunakan Konektivitas 5G tentunya Terus chipsetnya ini tuh menggunakan Mediatek Dimensity 8200 Ultimate 4nm Tersedia 2 varian Yaitu RAM 8GB Yang bisa kita expand sampai 16GB Dan RAM 12GB Yang bisa kita expand sampai 24GB Kemudian nih Untuk storagenya ini tuh Di 256GB UFS 3.1 Baterainya ini tuh 5000mAh Dengan pengisian daya cepat 45W Androidnya sudah Android 14 Dengan UInya ini tuh XOS 14 4GT Sedangkan nih Kameranya ini tuh punya 3 buah setup kamera belakang Kamera utama beresolusi 108MP OIS Sisanya ada 2MP makro kamera Dan 2MP depth sensor Dan untuk kamera depannya ini tuh Beresolusi di 32MP Nah dari segi dimensi nih Smartphone ini tuh punya ukuran Yang gue suka banget Cukup compact Dan memanjang ya Dengan ketebalannya ini tuh Di 8,2mm Dengan beratnya ini tuh Di 194 gram Walaupun desainnya ini tuh Nggak begitu tipis ya Tapi entah kenapa nih Buat gue sendiri Hape ini tuh terasa Sangat nyaman aja gitu ya Ketika digunakan Even dalam waktu yang lama Smartphone ini tuh Tersedia dalam 3 varian Yaitu Varian warna maksudnya ya Yaitu ada Mecha Orange Mecha Blue Dan Mecha Silver nih Seperti yang kita bahas ini Untuk desainnya Menurut gue Ini sangat menarik ya Menarik perhatian gitu ya Cukup rame Infinix menyebutnya Cyber Mecha Design With With Mecha Loop LED Interface Panjang banget pokoknya namanya ya Sebuah desain yang Kalau kita lihat nih ya Memang ini tuh Gaming banget Apalagi LED nya ini tuh Yang makin mempertegas Kesan gamingnya ya LED nya ini tuh Atau Mecha Loop Mecha Loop Lighting ya Kalau kita sebut Ini bisa kita atur Atau sesuaikan Dengan kebutuhan kita Bisa untuk Panggilan telepon Notifikasi Charging Musik Sampai GT Game Boost Dan menariknya nih Selain gradasi warna Yang bisa kita pilih Tipe penyala lampunya juga Bisa kita sesuaikan Misal Breed Meteor Rhythm Dan Gradien Lampu LED nya ini tuh nih Memang dibuat sebagai Identitas yang menarik Di series ini ya Terbukti nih Walaupun dipaket pembeliannya Dikasih casing nih ya Dikasih hard case Tapi tetep Tidak menutupi lampunya Tetep aja Rame Pokoknya buat kalian nih Yang demen Ala-ala gaming gini ya Ini tuh cocok banget Desain HP nya yang flat Yang kekinian Dan mengkilap ya Digenggamnya ini tuh Menurut gue nyaman ya Apalagi kalau Pakai casingnya Beuh Makin Berasa grip di tangannya ini tuh Lebih mantap Bagian depan HP ini tuh Terdapat selfie camera Punch hole ya Yang posisinya ini tuh Di tengah Kemudian bagian samping kanan Ini tuh terdapat Tombol volume Dan juga tombol power Kemudian di sisi Sebelah kirinya ini tuh Polos ya Gak ada apa-apa Sementara nih Untuk bagian atas ini tuh Ada lubang microphone Impra-rate blaster Ini cakep ya Ada impra-rate nya nih Bisa dijadikan remote juga Bagus Kemudian ada juga Lubang speaker Dan tulisan Sound by JBL Sedangkan nih Di bagian bawahnya ini tuh Ada slot SIM Kemudian slot SIMnya ini tuh Tanpa micro SD Memang cukup disayangkan ya Terus ada juga Lubang microphone Port type C Dan lubang speaker Jadi udah jelas HP ini tuh punya Dual stereo speaker Suara dari speaker nya ini tuh Ya Walaupun bukan yang terbaik ya Tapi menurut gue Ini udah lumayan oke Bass nya lumayan berasa Apalagi dengan stereo speaker Bisa menghasilkan audio Yang sangat nyaman Untuk aktivitas entertainment Dan yang paling Apa ya Yang paling Penting menurut gue ya Ini tuh ada yang namanya NFC nih Ini wajib banget Sebuah fitur yang wajib banget Di jaman sekarang Ada banyak banget sebenernya Fungsi NFC ya Mulai dari transfer data Pairing device Dan lain-lain pokoknya ya Tapi untuk aktivitas harian Ini tuh berguna banget Untuk top up kartu elektronik Atau biasa gue pake Top up kartu e-money Bisa top up Cek saldo Dengan mudah Menggunakan NFC Sekarang juga nih HP ini tuh sudah Bersertifikat IP54 ya Jadi ini tuh udah Tahan air dan cipratan debu Cakep Kemudian nih Untuk layarnya sendiri nih HP ini tuh berukuran 6,82 inci Dengan resolusi Full HD Plus Menggunakan panel ini tuh AMOLED Dengan refresh rate Di 144Hz Cakep ya Yang bikin aktivitas gaming Sampai scrolling Ataupun baca-baca berita Jadi jauh lebih smooth Untuk kualitas suara Yang dihasilkannya ini tuh Udah cukup luas ya Dan tajam Sehingga memberikan kenyamanan Untuk dilihat mata Bahkan dalam durasi yang lama Yang bikin gue suka nih Sama layarnya ini ya Jelas nih Karena bezelnya ini tuh Tipis John Lu perhatikan aja Ini tuh tipis Kalian Kalian lihat aja nih ya Ini tuh Aduh Tipis banget Bener bezel ini tuh Ini tuh bikin gue ngerasa Layarnya tuh luas banget gitu ya Mau dipake main game Ataupun dipake nonton film Enak aja gitu ya Apalagi speaker nya juga Udah stereo Dan juga by GBL Jadi makin lengkap Layarnya juga udah ada fitur Yang namanya Always on display Always on display Jadi udah aman Terus buka kunci juga Udah ada In display fingerprint Cakep banget nih Cukup cepet juga Dan gue suka gitu ya Kemudian nih Fitur unik Alah-ala iPhone Juga ada nih Namanya Dynamic bar Fitur ini bisa kita aktifkan Untuk aktivitas Space unlock Panggilan Kemudian recorder Dan animasi Kalau kita lagi ngecas Sementara nih Pada sektor kameranya nih HP ini tuh Dilengkapi dengan 108MP Sebagai main kamera 2MP makro Dan 2MP depth sensor Untuk kualitasnya sendiri nih Menurut gue ya Ini udah bagus sebenernya ya Karena ini cukup menggunungi Untuk kebutuhan gue pribadi Untuk sekedar mengabadikan Moment ini udah oke Asalkan Di kondisi cahaya Yang cukup ya Dan pengambilannya Yang pas Oke Untuk warna yang dihasilkan Dan gue udah cukup suka Ditulangnya juga dapet Tajem Tapi balik lagi ya Asalkan di kondisi cahaya Yang bagus Dan tentunya Dengan pengambilan Yang pas Yang bener Jangan pas dicetrek Langsung digerakin Jangan Di jamin dulu Oke Dan untuk kamera depannya Ini tuh 32MP Ini jujur Gue juga suka loh Ini loh Kalau kondisi cahayanya Yang pas Bagus Hasilnya Beuh Gokil Bagus Gue selfie aja Ganteng banget Gak kayak HP Infinix jaman dulu ya Jelek jaman dulu Jujur Tapi kalau sekarang tuh Udah berasa banget Peningkatannya Dan jujur gue suka Berarti Infinix Mendengarkan keluhan Usernya Atau customernya Mantap Nah sementara nih Untuk perekaman videonya Kamera belakangnya ini tuh Bisa mentok di 4K 60fps Cakep Bisa juga 1080p di 60fps Mantap nih Dan untuk kamera depannya juga Ini tuh bisa di 2K 2K 30fps Tapi gue juga suka nih Karena dia bisa 1080p di 60fps Mantap Selain itu nih Buat kalian nih Yang hobi foto malem nih Bisa gunakan juga Super night Atau night mode ya Untuk menghasilkan foto Lebih detail Dan minim noise Ketika di kondisi Kurang cahaya Atau di malam hari Untuk kualitas kameranya nih Coba menurut kalian ya Gimana kualitas foto Dan video dari Infinix GT20 Pro ini Tulis di kolom komentar Gimana pendapat kalian Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke ini adalah Perekaman video Menggunakan kamera depannya Infinix GT20 Pro Dengan kualitas 2K Di 30fps Ini gue lagi jalan ya teman-teman Masakan teman-teman Desain layak sendiri Mana kualitasnya Ini di kualitas 2K 30fps Nah sementara nih Kalau ini di kualitas 1080p di 60fps 30fps Menarik banget ya Jadi ada 60fps nya Gue suka nih Cakep nih Bagus ya Infinix GT20 Pro Nah malah nih Yang paling gue sukanya juga nih 1080p di 60fps Sudah bisa menggunakan Fitur Ultra Steady Ini harusnya lebih stabil ya Misalkan teman-teman Nilai sendiri aja nih Bagaimana untuk kualitas Kamera depannya Oke sementara ini Di kualitas 4K Di 60fps ya Ini mari kita coba ya 4K nya bagaimana Oke fokusnya Cukup cepat ya Oke ini cukup cepat nih 4K Bisa kita zoom 3 kali juga bisa kita zoom Sampai Sampai 10 kali ya Bisa kita zoom ya Aduh ada tukang apa tuh Itu lewat tuh Ini 4K Cepat juga ya Fokusnya ya tuh 4K di 60fps 30fps Cepat ya Kita coba jalan ya Ini gue lagi nyapis Mobil nih Sini nih Oh ya Nah kalau ini Di 1080p di 60fps Coba kita lihat lagi ya Kesini ya Bagaimana fokusnya nih Ini 1080p di 60fps Kita lihat Oke fokus 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 Oke hitungnya Udah cepet ini ya 4K 3fps Ini Ini FHD ya FHD 60fps Bisa kita zoom juga nih Sampai 10 kali zoom Cakep Nah sementara kalau ini 1080p 60fps Kok kayak ada glitch ya Bener gak sih Tadi kayak ada glitch Ini 1080p 60fps Di Diaktifkan fitur Ultra steady nya Stabil gak sih Stabil ya Barusan Gue cek ya Untuk fitur ultra steady nya Tapi kok masih gemeter kan Gitu ya Belum begitu stabil Tapi Ya Tertau gini atau enggak Coba kita lihat yang ini deh Yang ini bener gak sih Benar stabil atau enggak Gimana kualitasnya teman-teman Tolong tulis kolom komentar Yuk Tulis aja di kolom komentar Oke Sekarang mari kita bahas Performanya nih Berdasarkan hasil benchmark nih Yang udah gue coba ya Performanya ini tuh Menurut gue Secara default Hasilnya ini tuh udah oke loh 908 ribuan poin Skor segini tuh Ada di harga Ada di hp yang harganya 4 jutaan Lebih dikit gitu ya Menurut gue ini udah Mantep banget ya Terus Saking penasaran Gue coba tes lagi Antutu Tapi dengan mengaktifkan Mode performa Dan hasilnya bisa mencapai 927 ribuan poin Ini dikit lagi Sejuta John Cakep banget ya Untuk gigbanknya juga Temen-temen bisa lihat sendiri ya Skornya ini tuh udah tinggi banget Malah gue juga coba nih Wildlife Extreme Stress test ya Dan untuk stabilitynya itu Mencapai di 98,5% Yang artinya Kalau kita gunakan Main game ini Main game HP ini tuh main game gitu ya Kita gunakan HP ini tuh untuk main game Lama-lama Kestabilannya ini tuh Sangat oke Jadi main game Frame rate-nya stabil Promanya juga stabil Ini udah oke banget Dan gue juga coba nih Cek untuk maksimal suhunya Ini tuh sekitar 40 derajat Celcius Overall menurut gue ini cukup aman Kemudian nih Gue cuma main game mole Atau mobile legend ya Settingannya ini tuh Bisa rata kanan Dan game berjalan dengan Sangat lancar Nggak ada kendala sama sekali Sentuhan jari ke layarnya aja Menurut gue ini udah Enak banget gitu Buat gue orang yang awam Ini tuh enak gitu Jadi nggak bikin kagok Terus gue juga main game PUBG nih Settingannya ini tuh Gue mentokin Bisa sampai 120 fps Cakep ya Main game jadi lebih smooth Gradisnya juga bagus Nyalain geroskopnya juga Ini tuh lancar banget Dan presisi Jadi main game apa aja Bisa dijalankan dengan baik lah Di HP ini Kemudian nih Dari awal kan gue udah bilang ya Kalau HP ini tuh adalah HP gaming Dengan harga terjangkau Nah kenapa gue bisa bilang begitu nih Kenapa bisa bilang HP ini tuh HP gaming gitu ya Karena menurut gue HP ini tuh selain punya spek yang kenceng HP ini juga punya software Yang mendukung untuk gaming Namanya X-Boost Jadi kalau kalian lagi main game Kalau lagi buka game gitu ya Kita tinggal swipe aja nih Kayak begini Nah ini di menu X-Boost Kita bisa melihat banyak banget fitur ya Untuk meningkatkan performa main game Pertama kita bisa gunakan mode performance Kemudian kita juga bisa gunakan mode esport Dengan mode ini tuh performa Mulai dari respon sampai koneksi Ini tuh ditingkatkan untuk memberikan performa terbaik Ketika kita main game Ada juga nih fitur ultra frame rate Yang menggunakan teknik interpolasi Untuk meningkatkan frame rate Supaya main game lebih immersive dan lebih smooth Terus kita juga nih bisa mengatur sensitivitas dan respon layar Terus ada juga nih fitur bypass charging Ini penting banget ya Jadi kalau misalnya kalian mau main game sambil di charge Tanpa khawatir baterai rusak Gunakan fitur bypass charging Apalagi kabel chargerannya nih Kalau misalnya kalian perhatikan ya Ini tuh punya desain yang gaming banget Jadi main game sambil nyolok kabel Chasan ini tuh gak bikin kagok Terus fitur lainnya juga bisa Graphic enhancement Untuk meningkatkan grafisnya Terus ada juga pengaturan tilt control Sampai magic button yang bisa kita atur Fungsi dari volume up dan volume down Sesuai dengan kebutuhan Malah nih gue liat ya Di webnya Jadi Infinix tuh ada paket pembelian Yang isinya tuh cooler Kemudian Kayak sarung tangan jari gitu ya Jempol gitu ya Cooler ya Cooler tuh kipas mendingin ya Terus sama apa lagi ya Sama casingnya juga Kalau gak salah ya Ya intinya sih Jadi ada cooler gitu ya Yang bisa nempel di Sini nih Apa namanya Di casingnya ini Nempel di casingnya Jadi main game lama-lama juga Ditempel dengan cooler ini Bakalan jadi lebih terjaga performanya Karena gak bakalan Panas berlebih gitu ya Cuman sayangnya Gue juga gak tau nih Ini tuh dijualnya gimana Apakah dijual secara eksklusif Apakah dikasih ke orang-orang tertentu aja Mungkin influencer yang ternama gitu kan Nah gue gak tau Kalian mungkin tanyain aja deh Ke instagramnya Si Infinix Oke Tapi intinya nih Melihat dari speknya Software gamingnya Bahkan sampai aksesorisnya Jelas Infinix serius menghadirkan HP gaming dengan harga terjangkau Dan ini tuh tebak-tebakan gue aja ya Kalau kedepannya GT series ini tuh Ada aksesoris lengkap Jadi selain cooler ya Ada juga gamepadnya mungkin gitu ya Wah itu udah bakalan jadi Mantep banget sih Gokil ya HP gaming 4 jutaan gitu ya Tapi udah lengkap banget Fitur-fiturnya Bahkan sampai aksesorisnya Ditunggu Infinix Nah sekarang nih Bagaimana untuk baterainya Kapasitas baterainya ini tuh Kapasitas baterainya ini tuh Masih gue cepat banget ngomongnya Kapasitas baterainya ini tuh 5000 mAh Dengan pengisian dayanya ini tuh 45 Watt Nah kalau gue pake nonton nih Youtube streaming ya Nonton Youtube streaming Ini selama 30 menit Baterainya ini tuh berkurang Sekitar 4% doang Tapi kalau misalnya gue pake TikTok kan nih Sekitar 30 menit Berkurangnya tuh 5%an Dan gue juga pake main game PUBG ya Settingannya itu Maksimal Gue mentokin gitu kan Terus gue mainnya tuh Team Deadmatch doang Sebentar 6-7 menitan lah ya Hanya berkurang Baterainya tuh sekitar 3%an saja Kemudian nih Si Isal juga nih Isal nyobain main game Mobile Legends ya Ya main Mobile Legends sekitar 38 menit Eh 28 menit Sekitar 28 menit Baterainya itu berkurang Sekitar 7%an doang Sementara nih Untuk ngecasnya nih Dari kondisi 0 sampai 100% Butuh waktu sekitar 1 jaman lebih dikit Gitu ya Nah sebelum kita tutup nih ya Apa nih hal yang perlu kalian perhatikan Sebelum membeli HP ini Tadi kan udah kelebihannya Sekarang mari kita bahas Bukan kekurangan Tapi hal yang perlu diperhatikan Oke Yang pertama Menurut gue adalah desainnya Jadi enggak semua orang Suka sama desain kayak begini ya Kalau suka ya suka Kalau enggak ya Enggak bener ya Bener-bener enggak Jadi desainnya tuh kurang main aman gitu Enggak main aman Nah kalau soal kayak gini Balik lagi sebenarnya ke referensi masing-masing aja Tapi kalau gue sendiri sih Suka-suka aja ya Nah yang kedua Enggak ada headphone jack Jadi buat kalian nih Yang hobi main game Pake headphone kabel Mau enggak mau Mesti beli konektor Type-C nya nih Belinya terpisah ya Karena ini tuh enggak ada Di paket penjualan Yang ketiga Enggak ada yang namanya slot microSD Gitu ya Jadi mau enggak mau Kalian harus Ya dicukup-cukupin aja gitu 256GB sesuai dengan kebutuhan kalian Kemudian nih yang keempat Kameranya Walaupun udah cukup bagus Di beberapa kondisi Tapi harus gue akuin ya Hasilnya ini tuh Kurang konsisten Cuma balik lagi ya Fokus HP ini tuh kan bukan ke kameranya Tapi lebih ke performanya Nah gimana nih Kelebihannya udah kita bahas Kemudian Poin yang perlu diperhatikannya juga udah kita bahas Jadi kalau misalnya kebutuhan kalian sesuai Dengan HP ini Dan kalian bisa kompromi Dengan hal yang perlu diperhatikan Ya menurut gue nih Jadi enggak usah Enggak usah ragu lagi deh Langsung aja Cek linknya di kolom deskripsi Karena HP ini tuh menurut gue sangat layak dibeli di harga 4 juta Oke Itu saja video kali ini Semoga bermanfaat Aduh ini sampai keringatan Kalau ada yang tanyakan Terus aja di kolom komentar Tapi Lebih enak langsung aja deh Kalian DM aja ke Instagram gue Oke Gue pamit dan Bye Sampai jumpa Sampai jumpa